Saya kira memang benar yang disampaikan Pak Prabowo, harus ada kajian tentang sejauh mana keterlibatan mereka yang di sana. Karena dominan di sana itu, Mbak Rara, itu perempuan dan anak-anak. Karena laki-lakinya kalau mereka dewasa, mereka akan ditahan. Mereka ditahan di satu penampungan penjara gitu ya, di Bahus gitu, Simur Laut Surya. Dan sebagian yang lain juga sudah meninggal di medan perang. Kalau tadi pagi saya baca di media, Presiden Jokowi sudah mengatakan secara pribadi, beliau mengatakan tidak akan memulangkan. Selama ini, radikalisasi itu hanya berlaku untuk NAPI, mereka yang sudah di dalam penjara. Jadi kalau 600 itu nanti pulang ke Indonesia, kalau mau mengikuti program deradikalisasi, mereka harus dipenjara dulu. Harus disidangkan dulu. Permasalahannya kan mereka perempuan dan anak-anak. Bisakah itu kemudian dijerat dengan undang-undang terorisme? Pasal berapa yang akan digunakan? Kalau tidak, lantas program apa yang kemudian akan diterapkan ke mereka? Yang itu sama sekali sekarang belum ada. Tidak ada satupun orang yang bisa dengan serta-merta mengatakan, saya akan jamin, mereka akan bertobat, mereka akan kembali normal, tidak akan bisa dijamin. Tetapi upaya untuk melakukan itu bisa dilakukan. Oke. Sub indo by broth3rmax